Pederapan PSBB Saudara Tajarang berujung perdebatan yang menjurus pertengkaran antara petugas dan juga warga. Di Sumatera Barat, viral video adu argumentasi antara Ketua KPU Sumatera Barat dengan petugas checkpoint. Ia sempat dilarang masuk ke kota Padang untuk bertugas karena tidak menunjukkan surat tugas. Perdebatan terjadi di checkpoint Lubuk Paraku. Saat itu Ketua KPU Sumatera Barat, Amnasman, ditanya surat tugasnya saat hendak masuk ke kota Padang. Ia mengakui tidak membawa surat tugas karena setiap saat harus bolak-balik dari Solok, tempat tinggalnya ke kantor KPU di kota Padang. Ketua KPU Sumatera Barat akhirnya meninggalkan KTP untuk bisa lewat checkpoint. Video adu mulutnya viral di sosial media dan mendapat tanggapan dari Pemprov Sumatera Barat. Pemprov menilai hal ini seharusnya sudah bisa diselesaikan karena Ketua KPU sudah berinisiatif untuk meninggalkan KTP-nya. Amnasman, beliau kan sudah melihatkan identitas. Itu yang pertama. Jadi kita jangan sampai emosi. Saya lihat Pak Amnasman juga sudah biasa, tanggapannya awalnya biasa ya. Kemudian terjadi juga insiden yang main keras-kerasan gitu. Itu tidak perlu terjadi ke depannya. Nah kemudian yang kedua, kalau tidak ada izin yang bersangkutan, jangan identitas orang diekspos keluar. Nah sekarang kan video media sosial itu kan berkembang. Jadi memalukan gitu. Pada Pak Amnasman itu, beliau seorang pejabat. Mari kita sama-sama. Karena beliau sudah memperlihatkan identitas, sudah memberikan keterangan yang benar. Harusnya petugas di situ juga harap maklum. Kedepannya seperti itu. Buntut cekcok dengan petugas checkpoint, Ketua KPU Sumatera Barat Amnasman melapor ke Mapolda Sumatera Barat. Amnasman mengadukan aparatur sipil negara ASN BPBD Kota Padang bernama Rita Sumarni terkait dengan dugaan pencemaran nama baik melalui akun Facebook-nya. Melalui kuasa hukumnya, Ketua KPU Sumatera Barat juga mempolisikan tindakan ASN BPBD yang memposting KTP-nya di media sosial. Kami melaporkan status Facebook Oknum Ketugas COVID-19, Kusko COVID-19, yang memposting di Facebook-nya. Atas nama siapa? Atas nama Rita Sumarni. Kemudian dalam postingan tersebut juga ada KTP. KTP, 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 KTP. Itu yang kami laporkan. Terima kasih.